Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terjadi juga transfer 200 juta rupiah dari rekening Yosua ke rekening Riki Rizal beberapa hari setelah Yosua ditembak. Kepada Hakim, Riki Rizal pun menjelaskan soal aliran dana tersebut. Nah, langsung saja nih kita mencari jawaban lebih clear, lebih terang, beneran soal aliran dana di rekening Riki Rizal. Ini kepada kuasa hukum, Bripka Riki Rizal, Ibu Zena, Dinda, Devega. Selamat sore, Ibu Zena. Selamat sore, Mas Abad. Terima kasih, Ibu Zena, atas waktunya. Baik, Newsmaker kali ini kita akan bicara aliran dana di rekening Riki Rizal, klien Anda. Bukan mau apa-apa nih, Ibu Zena. Saya hanya mewakili rasa penasaran publik soal dana ratusan juta rupiah tersebut. Nah, Bu, dalam sidang pembuktian, saksi pegawai bank menjawab pertanyaan jaksa bahwa rekening Bripka Riki Rizal mendapat setoran 450 juta rupiah pada bulan April, tiga bulan sebelum penembakan terjadi. Nah, pertanyaan saya, Ibu, siapa yang menyetorkan dana tunai 450 juta ke bank dan apakah yang menyetorkan Riki Rizal atau siapa ya, Ibu? Baik, jadi terkait transporan itu, memang sebelumnya saat penyidikan juga sempat, sudah ada wartawan yang menanyakan gitu ya, Mas. Ini sudah, karena kan waktu itu Pak Kamarudin sudah membuka juga, sempat membuka, karena waktu itu sudah ada transporan 200 juta setelah meninggalnya Brigitte Rizal Joshua gitu. Nah, kemarin sudah ada fakta persidangan juga, bahwa pegawai bank mengatakan pada tanggal 11 April itu sudah ada transporan 200 juta, 100 juta, habis itu 100 juta lagi. Jadi 200 juta, jadi transporannya 100 juta, 100 juta gitu ya, Mas. Nah, di situ dijelaskan juga oleh Riki, Riki tidak membantah, karena memang benar ada transporan dari rekening Joshua kepada rekening Riki, 100 juta, 100 juta, sebenarnya 200 juta totalnya. Nah, di situ juga sudah dijelaskan bahwa dari pegawai bank, rekening itu dibuka oleh Riki pada bulan Maret, kalau nggak salah Maret, 2021. Riki itu mulai bekerja, kalau tidak salah Februari. Februari, lalu diperintahkan itu memang sekitar bulan Maret diperintahkan untuk menjaga anaknya yang dimagelam. Setelah diperintahkan seperti itu, maka Riki diminta untuk membuka rekening oleh Ibu Putri. Nah, di situlah ia membuka rekening. Buka rekening tersebut atas nama dia, tetapi buku rekeningnya semuanya itu dikuasai oleh Ibu Putri. Tapi HP operasional yang ada endbankingnya memang dipegang oleh Riki. Tapi itu sesuai laporan, mungkin seperti kemarin sudah ditanya juga kan, kami juga menanyakan kepada pegawai bank, transaksi apa saja sih yang ada di rekening tersebut. Lalu disebut pembayaran listrik, pembayaran air, seperti mungkin pembayaran Shopee juga. Saat saya tanya itu Shopee itu apa? Oh, Shopee itu keperluan anak-anak. Anak-anak mau sekolah, jadi emang beberapa pembeliannya melalui toko online. Jadi permintaan anak-anak mungkin itu buku atau tas, atau mungkin topi, atau ya keperluan sekolah lah intinya. Itu memang Riki itu disuruh mengatur keuangan rumah tangga yang ada di Magelang. Seperti itu, Mas. Jadi tidak ada yang mencurigakan atau yang aneh-aneh untuk Riki lakukan. Karena itu memang operasional yang ada di Magelang. Nah, saat meninggalnya Brigadir Joshua itu, yang memegang operasional, HP operasional yang ada endbankingnya untuk keuangan rumah tangga di Jakarta, itu Ibu Pece. Mungkin tadinya Joshua ya, Riki kurang tahu tentang itu. Lalu Ibu Pece menyerahkan. Di HP itu sudah tertulis passwordnya, dan di situ ada yang untuk membuka embanking-nya lah istilahnya. Disuruh Ibu Pece untuk mentransferkan ke rekening Riki yang keuangan rumah tangga Magelang. Seperti itu, Mas. Jadi karena diperintahkan Ibu Putri, makanya Riki melakukan itu, melakukan untuk mentransferkan. Lalu di situ ada terbukti juga kemarin fakta persidangan bahwa memang setelah transferan 200 juta itu, setelah kami juga menanyakan kepada saksi, pegawai bank, dia juga mengatakan bahwa di situ ada transferan juga terhadap teri siapa gitu ya, pokoknya. Lalu saya tanyakan juga kepada Mas Riki, Mas Riki ini siapa gitu? Ini saya transferan-transferannya. Oh, itu kepada anak-anaknya Febis Ambo. Seperti tanggal 12 Agustus, kalau tidak salah ya, 12 Agustus itu ditransferkan ke anaknya Febis Ambo, Mbak Trisha kalau nggak salah yang namanya, saya juga kurang ingat nama anaknya Febis Ambo itu, sebesar 30 juta rupiah. Jadi memang dibuktikan di fakta persidangan oleh pegawai memang tidak ada yang signifikan, paling hanya 30 juta kepada Mbak Trisha yang transferan terhadap rekening ya, sisanya pembayaran-pembayaran seperti ya, listrik, airnya seperti itu, Mas. Jadi itu sudah bisa dibuktikan dan fakta persidangannya seperti itu. Oke, artinya 450 juta itu berarti dari Ibu PC ya? Benar. 450 juta dari Ibu PC berarti ya? Oke, artinya Riki pun juga tahu bahwa ada dana sebesar tersebut masuk ke rekeningnya dia seperti itu ya? Ini saya tekankan kembali, Mas Riki itu ditahan tanggal 7 Agustus. Oke. Untuk transferan setelah 7 Agustus, itu sudah di luar jangkauan atau penguasaan dari Riki Rizal. Seperti itu. Oke, Bu Zena menurut Verdi Sambo, semua uang di rekening ajudannya adalah milik Verdi Sambo. Nah, apakah Riki Rizal pernah menjelaskan ke Bu Zena, misalnya tiap bulan Verdi Sambo selalu setor ratusan juta, apakah berat ratusan juta ke rekening Riki, Bu Zena? Iya, memang selalu langsung dimasukkan duit, mungkin diteransfer ya, soalnya dimasukkan duit, senilai memang ada berapa ratus, tapi itu benar-benar disuruh untuk mengatur keuangan rumah tangga Magelang. Seperti itu. Untuk keperluan anak, atau mungkin anak disuruh beli apa atau apa, kan tidak perlu meminta lagi ya. Tapi sebelum mengeluarkan duit tersebut, Riki harus melaporkannya kepada Ibu Putri. Baik, jadi setiap ada kebutuhan di keluarga di Magelang, selalu pasti ditransfer ke Riki ya? Begitu ya, Bu Zena ya? Nah, jadi kayak dikumpulkan, terus dimasukkan ke rekening Riki, nanti untuk pengeluarannya Riki harus melaporkan terlebih dahulu. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Bu Zena, menurut pengakuan Putri juga, ada pembagian rekening nih, Yosua dan rekening Riki. Rekening Yosua dipakai untuk kebutuhan rumah tangga di Jakarta, sedangkan rekening Riki dipakai untuk kebutuhan rumah tangga di Magelang. Nah, kita bicara transfer 200 juta dari rekening Yosua ke rekening Riki Rizal, tiga hari setelah Yosua ditembak nih. Kepada hakim, Riki Rizal membenarkan transfer dari rekening Yosua. Riki mengatakan bahwa dia disuruh Putri Chandrawati. Nah, apakah rekening Riki yang bersaldo ratusan juta rupiah ini akhirnya dibawah kendali Riki? Atau memang keluarga Sambo ya, Bu? Itu dibilang, Mas. Jadi, setelah itu memang dipegang sama Riki. Karena Riki kan juga harus masih mengurus yang di Magelang ya, walaupun dia masih ada di Jakarta melakukan pemerisaan atau apa. Dia masih bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya yang di Magelang. Seperti anaknya minta apa yang di sana, atau pengurusan atau anaknya saat mau datar ke Jakarta. Itu juga yang mengurus Riki. Jadi, kan memang saat itu waktu di Magelang, anaknya mau datang ke Jakarta setelah hari liburnya. Karena waktu itu masih sekolah, makanya tidak bisa ikut langsung. Jadi, untuk pengurusan anaknya berangkat ke Jakarta pun, itu juga Mas Riki yang mengurus pembayarannya. Seperti itu, Mas. Tapi, tanggal 7 Agustus, Mas Riki ditahan setelah itu. Itu sudah dipegang oleh Ibu Putri. Seperti itu, Mas. Oke. Baik, apakah klien Anda juga pernah cerita, Bu, mengapa uang yang diakui Sambo sebagai miliknya tidak ditransfer ke rekening atas nama keluarga Sambo sendiri, tapi malah ke rekening Riki? Ya, memang di sini ya, emang diatur oleh Verdi Sambo bahwa ajudan-ajudannya dipilih itu memang untuk dibentuk untuk mengurus keuangan rumah tangga. Seperti itu, Mas. Jadi, mereka yang mengurus ini apa penguarannya-penguarannya. Ya, mungkin itu memang sudah aturannya keluarga Benih Sambo ya, Mas Riki. Dan makanya itu sebagai ajudan hanya mengikuti saja. Oke, Bu Zena, kita bergeser lagi soal transfer 30 juta rupiah dari rekening Riki Rizal ke rekening anak perempuan Sambo. Tapi transfer tanggal 12 Agustus ini terjadi setelah klien Anda ditahan polisi pada 7 Agustus. Nah, apakah Riki bisa memastikan bukan dia yang melakukannya? Apakah si Riki ini pernah menyinggung soal ini, Bu? Baik. Kan sudah dibilang, Mas ya. Itu 7 Agustus saja sudah ditahan. Terus bagaimana cara men-transfernya? Oke. Seperti itu, Mas. Jadi, itu kan tanggal 12 Agustus. Memang tanggal 7 Agustus sebelum datang ke pemeriksaan, memang HP tersebut sudah diberikan kepada Ibu Putri. Karena tidak mungkin juga Riki bisa bawa masuk HP ke dalam tahanan, kan, Mas? Jadi, makanya diberikan kepada Ibu Putri. Setelah itu, itu penguasaannya di Ibu Putri, bukan di Riki lagi. Oke. Bu Zain, apakah klien Anda juga pernah menduga-duga kira-kira dipakai apa nih uang 30 juta rupiah tersebut oleh anak Sambo? Mungkin Riki sudah terbiasa mentransfer dana sebesar itu ke anak-anak Sambo ya, Bu? Tidak. Riki juga tidak pernah ikut campur untuk urusan itu. Jadi, mungkin memang seperti sebelumnya, jika disuruh transfer oleh Ibu, untuk apa, untuk apa, itu tidak pernah Riki tanyakan seperti itu. Hanya mungkin diperintah transfer ke sini, transfer ke sini, oh, dia lakukan seperti itu. Jadi, tidak ditanyakan. Oke. Bu Zain, menurut kesaksian pegawai, Bang, tidak ada satupun transaksi keluar ratusan juta selain ke keluarga Sambo sendiri. Artinya, uang besar ratusan juta mengendap di rekening atas nama Riki. Jarang dipakai. Lalu, apakah klien Anda membenarkan hal ini, Bu? Ya, memang benar, Mas. Seperti itu. Karena emang itu uang dimasukkan di rekeningnya memang untuk keperluan rumah tangga. Dia itu hanya menggunakan untuk keperluan rumah tangga di Magelang. Itu pun seperti saya tadi bilang, Mas. Bahwa ia melakukan transferan atau pembayaran itu terlebih dahulu antara diperintah oleh Ibu Putri atau memang anaknya meminta sesuatu, meminta Riki untuk mengurus atau memesan ini atau apa, itu baru ia laporkan kepada Ibu Putri. Setelah Ibu Putri mau okekan, baru ia akan membayar. Oke. Bu Zena, apakah klien Anda juga pernah menyinggung berapa saldo di rekening atas namanya? Kalau di rekening Yosua setelah meninggal ada 200 juta, berapa nih saldo di rekening Riki Rizal? Baik. Kemarin kalau tidak salah sisanya, berapa ya? 400 apa 600? Saya lupa, Mas, kemarin. Kemarin itu per hari Jumat itu dibuka oleh pegawai, Bang. Sekitar 400 mungkin ya. Saya agak lupa, Mas. Masih ratusan juta lah. Masih ratusan juta ya di rekening Riki ya. Oke. Bu Zena, menurut klien Anda, transfer dilakukan lewat transaksi mobile banking menggunakan handphone. Artinya klien Anda diberitahu keluarga Sambo nomor PIN-nya nih. Nah, menurut analisis Bu Zena nih, apakah wajar? Ajudan pejabat tinggi negara bertugas pula transfer dana ratusan juta milik pribadi atasannya, Bu. Baik. Kalau dinilai secara lazimnya kepolisian, mungkin orang juga bertanya-tanya, kok disuruh untuk mengurus keuangan rumah tangga? Tapi faktanya, Mas, ya inilah yang terjadi. Saya tidak tahu di Jenderal-Jenderal Polisi lainnya meminta ADC-nya seperti itu juga atau tidak. Tapi yang terjadi di keluarga Ferdie Sambo, memang seorang ADC, seorang Ajudan lah salah satunya yang disuruh untuk mengurus keuangan rumah tangga. Jadi, mungkin kalau misalkan dilihat dari asumsi, atau mungkin saya sebagai orang luar yang bukan kepolisian, saya juga menilai, kok disuruhnya seorang Ajudan, tapi ya faktanya seperti ini yang terjadi, Mas. Memang Ajudan, seorang Ajudan yang diberikan perintah untuk mengurus keuangan rumah tangga. Seperti itu, Mas. Oke, Mbak Zena, terakhir, apakah Riki pernah menjelaskan mengapa dana di rekening Yosua harus ditransfer ke rekening Riki, padahal rekening Yosua juga masih bisa dioperasikan siapapun yang menggunakan mobile banking, Bu? Saya juga sudah pernah menanyakan juga seperti ini kepada Riki, namun Riki, Mbak, saya juga tidak tahu, Mbak Zena, karena saya itu melakukan cuma atas perintah saja. Jadi Ibu memberikan HP tersebut, HP yang operasional yang Yosua, di situ dibilang sudah ada password-nya, disuruh membuka, lalu diminta untuk men-transferkan 200 juta. Tapi karena itu mungkin sekali transfer harus 100 juta, jadi harus 100 juta dua kali lah. Seperti itu, Mas. Jadi Ibu tidak bilang apa-apa. Hanya disuruh transfer, ya transfer, lalu sudah. Diberikan kembali lagi HP-nya kepada Ibu Putri. Oke, baik Bu Zena, silakan klose statement Anda mengenai isu soal transfer rekening dari Riki ini, Bu. Baik. Jadi memang transferan itu dibenarkan oleh Riki, memang Riki yang men-transferkan dari HP operasional Yosua, yang memang Yosua untuk mengurus keuangan rumah tangga di Jakarta, di Saguling, di Durian Tiga, ada dua rumah ya, yang disebut POSCO dan 46. Namun, Riki itu melakukan transferan tersebut adalah atas perintah Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 11 Juli berarti ya, 11 Juli 2022. Namun itu dilakukan karena Ibu Putri, dan setelah tanggal 7 Agustus, 7 Agustus Riki ditahan setelah tanggal 7 Agustus, jika ada transferan yang lain, itu bukan di bawah penguasanya Riki lagi. Dan satu lagi, Riki itu setiap melakukan pembayaran atau transferan apapun yang dilakukan di Riki tersebut, itu berdasarkan perintah Ibu Putri atau perintah anaknya, walaupun perintah anaknya pun harus meminta izin kepada Ibu Putri. Jadi, apapun itu harus laporan kepada Ibu Putri. Jadi, tidak serta-merta Riki bisa melakukan itu sendiri tanpa ada perintah atau meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Putri. Begitu, guys. Oke, baik. Terima kasih kuasa hukum Bripka Riki Rizal, Ibu Zena Dinda Devega, atas waktunya di Nismaker Pekan ini, Bu. Salam sejahtera selalu, Bu. Oke, baik. Demikianlah Nismaker Pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan arah sumber menarik lainnya. Saya, Alfa Mandalika, pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.